Pendekar Sakti Suling Puala bagian 47. Orang Tua Pincang. Tio Bun Yang, Bu Kiong Sian Hoa, Toan Beni Kiat dan Lem Kiong Soatlan sudah tiba di Tai Li. Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan langsung mengajak mereka berdua ke ruang. Istirahat menemui Tai Li Lo Cheng. Begitu sampai di ruang itu, mereka berempat pepun segera bersujud di hadapan padri tua itu, yang duduk bersilah. Omi Tohut ucap Tai Li Lo Cheng dengan wajah berseri. Syukurlah kalian sudah pulang guru, panggil Toan Beng Kiat. Kami telah berhasil mengajak Bun Yang kemari, bagus Tai Li Lo Cheng menatap Tio Bun Yang. Omi Tohut. Memang hanya engkau yang dapat menundukkan Bu Cheng Sian Litu Sia Ocui itu, Lo Cheng, Tio Bun Yang menggelengkan kepala. Itu belum tentu, Omi Tohut. Percayalah Tai Li Lo Cheng terienyum. Kalian duduklah mereka berempat lalu duduk. Tai Li Lo Cheng terus menatap Tio Bun Yang dengan seksama, Le Inu Dian ucapnya sambil manggut-manggut. Engkau akan mengalami berbagai percobaan, maka engkau harus tabah menghadapinya, ya, Lo Cheng, Tio Bun Yang mengangguk. Oh ya, aku ingin mohon petunjuk, mengenai apa Sian Koan Goat Nio, Omi Tohut Tai Li Lo Cheng tersenyum. Engkau tidak usah khawatir, dia dalam keadaan baik-baik saja, Lo Cheng, tanya Tio Bun Yang cepat. Dia berada di mana setelah engkau pulang ke markas pusat Kepang, engkau pasti mengetahuinya, sahut Tai Li Lo Cheng. Omi Tohut. Terima kasih atas petunjuk, Lo Cheng ucap Tio Bun Yang. Omi Tohut mendadak Tai Li Lo Cheng memandang Bu Kiong Sian Hoa. Engkau memana sudah ditakdirkan kemari, bahwa engkau dari Beng Kiat pun sudah saling tertarik dalam hati. Bagus. Bagus, Lo Cheng, wajah Bu Kiong Sian Hoa kemerah-merahan. Nanti kalau Bun Yang pulang ke Tionghoan, engkau tetap di sini saja pesan Tai Li Lo Cheng Li Lo Cheng. Aku, Bu Kiong Sian Hoa menundukan kepala. Sian Hoa Lam Kiong Soatlan langsung memegang tangannya. Engkau tinggal di sini ya. Jadi aku punya kawan, M.G. Bu Kiong Sian Hoa mengangguk. Guru, tanya Tuan Beng Kiat. Bagaimana keadaan ayahku masih lumpuh, sahut Tai Li Lo Cheng. Hanya Bu Cheng Sian Li yang dapat menyembuhkannya. Bagaimana keadaan luka guru tanya Tuan Beng Kiat lagi dengan penuh perhatian. Sudah membaik, jawab Tai Li Lo Cheng sambil menghela nafas panjang. Dua bulan kemudian guru baru bisa pulih, Lo Cheng, Tio Bun yang menatapnya. Bolehkah aku periksa sejenak luka Lo Cheng Om Ito Hut? Silakan sahut Tai Li Lo Cheng. Tio Bun yang segera memeriksa luka di dada Tai Li Lo Cheng, lama sekali lalu menggeleng-gelengkan kepala. Tak disangka sama sekali Bu Cheng Sian Li memiliki luakang yang begitu dasyat ujarnya sungguh-sungguh. Padahal Lo Cheng memiliki hutbon pan yok sin kang, namun. Serangan lo we e kangnya mampu menerobos. Pertahanan lo e kang Lo Cheng. Om Ito Hut Tai Li Lo Cheng menghela nafas panjang. Dia menyerangku dengan ilmu hian go anci, Lo Cheng, Tio Bun yang duduk di belakang Tai Li Lo Cheng. Maaf, aku akan mencoba mengobati Lo Cheng. Terima kasih ucap Tai Li Lo Cheng. Tio Bun yang menempelkan sepasang telapak tangannya di punggung Tai Li Lo Cheng, lalu mengerahkan pan yok hian tian sin kang, sekaligus disalurkan ke dalam tubuh padri tua itu. Seketika Tai Li Lo Cheng merasa ada aliran hangat menerobos ke dalam tubuhnya. Maka ia segera mengerahkan hutbon pan yok sin kang untuk menerima aliran hangat itu. Berselang beberapa saat kemudian, tampak uap putih mengepul di atas ubun-ubun Tai Li Lo Cheng. Sepeminuman teh kemudian, uap putih itu menerobos ke dalam ubun-ubun padri tua itu. Di saat bersamaan, Tio Bun yang menarik kembali lo e kangnya, lalu menghela nafas dalam-dalami sekaligus menurunkan sepasang telapak tangannya. Om Ito Hut ucap Tai Li Lo Cheng. Terima kasih, engkau telah menyembuhkan lukaku. Tak disangka lu e kangmu begitu hebat. Terima kasih kembali, Lo Cheng Tio Bun yang tersenyum. Om Ito Hut. Kalian boleh ke ruang tengah sekarang. Bu Cheng Sian Li dan Toan Hang ya berada di situ, ujar Tai Li Lo Cheng. Ya, Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatuan mengangguk. Kemudian mereka berdua mengajak Tio Bun Yang dan Bu Kiong Sian Hoa Kade ruang tengah. Tampak Bu Cheng Sian Li Tu Sia Ocui sedang duduk di kursi kebesaran sambil menikmati berbagai macam buah-buahan, sedangkan Toan Honaya duduk di kursi biasa dengan wajah murung. Akan tetapi, ketika melihat Toan Beng Kiat, Lem Kiong Soatuan dan seorang pemuda serta seorang gadis muncul, berserilah wajahnya. Kakek panggil Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatuan. Kalian sudah pulang sahut Toan Hang ya sambil tersenyum. Sementara Bu Cheng Sian Li tidak begitu memperhatikan mereka, sebab sedang sibuk menikmati buah-buahan. Kakak Sia Ocui panggil Tio Bun Yang. Bu Cheng Sian Li Tu Sia Ocui tampak tersentak kaget ketika mendengar suara itu, dan langsung menolahkan kepalanya ke arah Tio Bun Yang. Eeeh wanita itu terbelalak dan mulutnya ternganga lebar. Engkau adalah adik kecil betul, Tio Bun Yang mengangguk sambil tersenyum. Kok kakak duduk di kursi itu hei hai hai Bu Cheng Sian Li Tu Sia Ocui tertawa cekikikan. Adik kecil, tentunya engkau belum tahu, kini akulah yang berkuasa di istana ini, aku sudah tahu, sahut Tio Bun Yang dan menambahkan. Maka aku kemari menemuimu, oh, yaitu Sia Ocui menatapnya dalam-dalam. Engkau kenal Tai Li Loceng, Toan Hang ya dan lainnya kenal, Tio Bun Yang mengangguk. Oh oh tu Sia Ocui manggut-manggut sambil tersenyum. Engkau kebetulan kemari atau sengaja kemari? Beng Kiat dan Soatlan yang mengajakku kemari, mereka, tu Sia Ocui tertegun. Mereka ke Tionggoan menjemputmu kemari ya, Tio Bun Yang mengangguk. Bukan main Tui Sia Ocui tertawa, lalu memandang Boki Yong Sian Hoa seraya bertanya, gadis itu kekasihmu bukan, Tio Bun Yang menggelengkan kepala. Kalau bukan, kenapa dia juga ikut kemari? Tanya tu Sia Ocui heran. Buceng Sian Li, sahut Boki Yong Sian Hoa. Memangnya aku tidak boleh ikut kemari kau galak amat, Buceng Sian Li tertawa. Engkau ikut kemari pasti punya maksud tertentu, bukan itu urusanku, engkau tidak berhak tahu. Boki Yong Sian Hoa melotot sambil mendengus dingin. HMM Sian Hoa, tegur Tio Bun Yang. Jangan kurang ajar, tapi dia, Boki Yong Sian Hoa cemberut. Sian Hoa Tio Bun Yang tersenyum. Anak gadis haruslah sabar, lemah lembut dan sopan santun. Jangan berlaku kurang ajar betul, tu Sia Ocui tertawa cekikikan. Engkau memang adikku yang baik, adil, bijaksana dan baik hati. Hai 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 kakak Tio Bun Yang memandangnya. Kalau aku mengatakan sesuatu, maukah kakak menurutinya aku harus tahu dulu apa yang engkau katakan, maka aku tidak mau berjanji mengikat diriku sendiri, sahut tu Sia Ocui sambil tertawa. Namun aku sudah dapat menerka apa yang akan engkau katakan. Tio Bun Yang tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Terus terang, tidak baik engkau berbuat sewenang-wenang di sini, hai 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 tu Sia Ocui tertawa. Aku ingin tahu bagaimana enaknya jadi orang berkuasa di sini. Memang enak sekali. Mau apa cukup turunkan perintah saja. Hai 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 kakak Tio Bun Yang tersenyum. Kini sudah saatnya kakak turun dari kursi kebesaran itu, kenapa karena aku tidak mau melihat kakak berundak sewenang-wenang. Oleh karena itu, aku harap kakak, oh oh oh, begitu tu Sia Ocui tertawa lagi. Bagaimana kalau aku tidak mau aku, aku, Tio Bun Yang tergagap. Engkau ingin bertanding dengan ku tanya Tio Sia Ocui sambil menetapnya. Aku tidak berani bertanding dengan kakak, cuma aku sangat menghargai kakak, oh, ya. Kalau begitu bersediakah engkau berlutut di hadapan ku tanya Tusia Ocui mendadak. Kalau aku berlutut di hadapanmu, maka engkau akan menyembuhkan paman Yekia dan paman Bieliong bahkan aku pun akan meninggalkan istana ini. Baik, Tio Bun Yang langsung menjatuhkan diri di hadapan Tusia Ocui. Kakak, terimalah sujud kueh. Adik kecil, Tusia Ocui tertegun. Ia memandang Tio Bun Yang dengan matlah, terbelalak. Kenapa engkau mau berlutut di hadapanku? Apakah karena engkau ingin membela mereka? Aku telah menganggapmu sebagai kakak, tentunya pantas bagiku bersujud memberi hormat kepadamu. Aku yakin, engkau tidak akan mengecewakanku, sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum lembut. Hai 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 Tusia Ocui tertawa cekikikan dan tampak gembira sekali. Tidak disangka sama sekali, di saat aku berusia delapan puluh lebih, justru punya adik yang begitu cerdik. Hai hai hai. Bangunlah terima kasih, kak ucap Tio Bun Yang sambil bangkit berdiri. Adik Tusia Ocui meloncat turun. Nah bukankah aku sudah turun dari kursi kebesaran ini kakak, wajah Tio Bun Yang berseri. Oh iya, kakak masih harus menyembuhkan, aku tahu. Tusia Ocui manggut-manggut sambil memandang Tuan Bengkyat dan Lemkyong soat lan. Cepat papah mereka kemari aku akan menyembuhkan mereka ya Tuan Bengkyat dan Lemkyong. Soat lan mengangguk, lalu segera berlari keluar. Tak seberapa lama kemudian, mereka berdua sudah kembali. Yang memapah Tuan Yekia dan Lemkyong Bieliong adalah Gou Sian Eng dan Tuan Pek Lian. Baringkan mereka di lantai ujar Tusia Ocui. Gou Sian Eng segera membaringkan Tuan Yekia di lantai, dan Tuan Pek Lian segera membaringkan Lemkyong Bieliong di lantai pula. Kalian minggir ujar Tusia Ocui sambil mengerahkan Hian Goan Sian Kangnya. Gou Sian Eng dan Tuan Pek Lian langsung menyingkir. Di saat itulah Tusia Ocui menggerakkan jari tangannya ke arah Tuan Yekia dan Lemkyong Bieliong. Tampak cahaya putih. Berkelebat ke arah tubuh mereka, tak lama kemudian, barulah Tusia Ocui menghentikan gerakannya. Tuan Yekia dan Lemkyong Bieliong menarik nafas dalam-dalam. Tubuh mereka tampak bergerak lalu bangkit berdiri. Betapa gembiranya Gou Sian Eng dan Tuan Pek Lian mereka langsung mendekati Tuan Yekia dan Lemkyong Bieliong dengan wajah berseri-seri. Kakak Kie, engkau sudah sembuh tanya Gou Sian Eng dengan air mati berdarai saking gembira. Aku sudah sembuh, jawab Tuan Yekia. Kakak Liyong, bagaimana keadaanmu tanya Tuan Pek Lian lembut? Aku sudah sembuh, jawab Lamkyong Bieliong. Hai 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 Tusia Ocui tertawa cekikikan. Adik, mereka sudah sembuh, maka aku harus segera meninggalkan istana ini, kakak. Adik Tusia Ocui tertawa nyaring. Aku senang sekali, sampai jumpa kakak Seru Tio Bun yang memanggilnya. Akan tetapi, Tusia Ocui sudah melesat pergi sayut-sayut masih terdengar suara sahutannya. Adik, kelap kita akan berjumpa kembali, kakak, Tio Bun yang menghela nafas panjang. Omi Tohut, mendadak muncul Taili Loceng sambil tersenyum. Syukurlah ia akan menuju ke jalan yang benar. Guru, kenapa baru sekarang guru muncul tanya Lamkyong Soatlan sambil mengerut kakening. Kalau aku muncul sebelum Bu Cheng Sian pergi, dia pasti marah-marah lagi, sahut Taili Loceng sambil tertawa. Bahkan mungkin dia tidak akan pergi. Maka aku sengaja muncul setelah dipergi. Oh oh Lamkyong Soatlan manggut-manggut. Omi Tohut, Taili Loceng menatap Tio Bun yang dalam-dalam. Kelak engkau pula yang harus menyelamatkan rimba persilatan, Loceng, Tio Bun yang tertegun. Bun yang, engkau harus segera pulang ke Tionggoan, ujar Taili Loceng. Jangan lama-lama di sini, sebab masih ada urusan yang harus engkau selesaikan di Tionggoan, ya, Tio Bun yang mengangguk. Terima kasih atas petunjuk Loceng Omi Tohut ucap Taili Loceng. Sampai jumpa guru. Guru seru Toan Bengkyat dan Lamkyong Soatlan memanggilnya, namun padri itu-itu sudah melesat pergi. Toan Hongya terdengar suara seruan Taili Loceng. Toan Bengkyat dan Bokkyong Sian Hoa berjodoh, mereka ditakdirkan menjadi suami istri, terima kasih, Loceng Sahut Toan Hongya. Sedangkan Toan Bengkyat dan Bokkyong Sian Hoa saling memandang, kemudian mereka tersenyum sambil menundukkan kepala. Bun Yang, terima kasih ucap Toan Hongya sambil memandangnya. Kapan engkau akan kembali ke Tionggoan? Sekarang, jawab Tio Bun Yang. Apa Toan Hongya terbelalak? Sekarang? Sesuai dengan pesan Loceng, aku harus segera kembali ke Tionggoan, karena masih ada urusan yang harusku selesaikan di sana. Tio Bun Yang memberitahukan. Aku harus menungji Goat Nio di markas pusat Kepang. Goat Nio Toan Hongya tampak tercengang. Kakek, Goat Nio adalah kekasihnya, Toan Bengkyat memberitahukan tentang itu. Oh Oh Toan Hongya manggut-manggut. Bun Yang, ujar Toan Wille Kiai sambil memandangnya kagum. Sebetulnya kami ingin menahanmu tinggal di sini beberapa hari, namun engkau masih punya urusan di Tionggoan. Sung Jgo sayang sekali. Tolong sampaikan salam rinduku kepada ayahmu kalau aku ke pulau Hang Hoang Tu, pasti ku sampaikan, ujar Tio Bun Yang sekaligus beri pamit. Maaf, aku mohon diri kakak Bun Yang, kapan engkau kemaritanya Bu Kiong Sian Hoa? Entahlah, jawab Tio Bun Yang. Tapi bukankah engkau boleh ke Tionggoan bersama Bengkyat? Betul, Bu Kiong Sian Hoa tertawa gembira. Nanti kami akan menyusulmu ke Tionggoan, Toan Hongya, paman-paman Tio Bun Yang memberi hormat. Sampai jumpa Tio Bun Yang melesat pergi, Toan Hongya menghela nafas panjang saya bergumam. Dia memang luar biasa, sayang sekali, Gou Sian Eng menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak punya kesempatan bercakap-cakap dengan dia. Dia begitu cepat kembali ke Tionggoan. Ibu, dia memang harus buru-buru pulang ke Nana, sebab harus menunggu Goat Nio Toan GLCN Getyat memberi tahukan. Oh oh Gou Sian Eng manggut-manggut. Ternyata begitu, setelah memasuki daerah Tionggoan, kening Tio Bun Yang berkerut-kerut. Ternyata ia mendengar suara langkah mengikutinya. Walau begitu, ia tetap melanjutkan perjalanannya menuju markas pusat Kepang. Akan tetapi suara langkah itu terus mengikutinya. Mendadak Tio Bun Yang bersalto ke belakang secepat kilat. Dilihatnya seorang tua pincang sedang menguntiknya. Karena Tio Bun Yang bersalto begitu cepat, orang tua pincang itu tidak sempat berseminguni. Hahaha orang tua pincang itu tertawa gelat. Anak muda, sungguh cepat gerakanmu. Lo Ciam Puee Tio Bun Yang tertegun. Kenapa Lo Ciam Puee terus mengikuti langkah kueh orang tua pincang melotot? Siapa yang mengikutimu? Memangnya aku tidak boleh melewati jalan ini Lo Ciam Puee, Tio Bun Yang melongo. Memang boleh, tapi, anak muda orang tua pincang melotot lagi. Sudahlah. Jangan ganggu aku baik Tio Bun Yang mengangguk. Ia tahu bahwa dirinya sedang berhadapan dengan orang tua aneh yang berkepandayan tinggi, oleh karena itu timbulah niatnya untuk menguji ginkang orang tua pincang itu. Permisi. Tio Bun Yang melesat pergi menggunakan ginkang. Dugaannya memang tidak melesat, sebab orang tua pincang itu mengikutinya menggunakan ginkang pula. Akan tetapi, makin lama orang tua pincang itu makin tertinggal jauh. Anak muda. Berhenti. Berhenti, teriaknya. Tio Bun Yang segera berhenti sekaligus membalikan badannya sambil tersenyum, lalu beritanya. Kenapa Lo Ciam Puee menyuruhku berhenti anak muda orang tua pincang itu memandangnya kagum? Engkau memang hebat, bukankah engkau giyok siyok sin hiap Tio Bun Yang betul, Tio Bun Yang mengangguk. Maaf, bolahkah aku tahu siapa Lo Ciam Puee? Engkau tidak usah tahu siapa aku. Yang jelas aku orang tua pincang yang tak berguna, sahutnya dan menambahkan, Anak muda, mari kita duduk di bawah pohon untuk mengobrol sebentar. Maaf, Lo Ciam Puee. Aku sedang memburu waktu, anak muda orang tua pincang tertawa. Takkan lari waktu di burung, yang penting selamat, tapi ayohlah desak orang tua pincang. Mari kila mengobrol di bawah pohon baiklah, Tio Bun Yang mengangguk. Mereka berdua lalu berjalan menuju sebuah pohon lalu duduk di bawahnya. Orang tua pincang terus memandang Tio Bun Yang dengan matlah, tak berkedip. Anak muda, kepandayanmu sungguh tinggi. Aku kagum padamu, ujarnya sambil menghela nafas panjang. Padahal, engkau masih sedemikian muda, tapi kepandayanmu sungguh di luar dugaan Lo Ciam Puee terlampau memuji, Tio Bun Yang merendah diri. Sesungguhnya kepandayan Lo Ciam Puee jauh lebih tinggi, hahaha orang tua pincang tertawa gelap. Engkau tidak menyombongkan diri, tapi malah mau merendahkan diri. Sungguh luar biasa Lo Ciam Puee, aku tahu, engkau sedang memburu waktu, orang tua pincang tersenyum. Namun engkau harus tahu satu hal yang teramat penting, oh Tio Bun Yang menatapnya. Mengenai hal apa mungkin engkau tidak tahu bahwa sebetulnya aku berasal dari Gurun Sih Ih, orang tua pincang memberitahukan. Belasan tahun lalu, aku memasuki daerah Tionggoan ini. Kebetulan aku melihat seorang anak kecil berbakat, maka kuangkat dia sebagai murid, kemudian ku bawa ke Gurun Sih Ih, Tio Bun Yang mendengar penuturan orang tua itu dengan penuh perhatian dan orang tua itu melanjutkan penuturannya. Beberapa bulan lalu, aku memasuki daerah Tionggoan lagi karena suatu urusan. Aku pun mencari muridku itu, bahkan juga menyelidiki asal usulmu, oh Tio Bun Yang mengerutkan kening kenapa Lo Ciam Puee menyelidiki asal usulku sebab menyangkut suatu hal, lagi pula engkau-kau adalah teman baik muridku, bahkan juga pernah menyelamatkan nyawa ayahnya, orang tua pincang memberitahukan. Siapa murid Lo Ciam Puee itu? Si Ekeng Hau, putra Si Ekwang Han, oh, dia wajah Tio Bun Yang berseri. Ternyata Lo Ciam Puee adalah gurunya. Sekarang dia berada di markas pusat Kepang, sudah punya kekasih, aku sudah tahu, kekasihnya adalah anak bibimu, ujar orang tua pincang. Tapi muridku sama sekali tidak tahu aku berada di Tionggoan, Lo Ciam Puee, bagaimana kalau kita bersama pergi ke markas pusat Kepang? Orang tua pincang menjeleng kepala, kemudian berkata sambil menghela nafas panjang. Muridku itu pun tidak tahu asal usulku. Kalau dia tahu, justru akan membahayakan dirinya, kenapa begitu inilah yang akan kututurkan padamu, sahut tuang tua pincang serius. Penuturanku justru berkaitan pula dengan Hang Hwang Chu, apa Tio Bun Yang tersentak. Lo Ciam Puee tahu tentang pulau Hang Hwang Chu tahu, orang tua pincang mengangguk. Maka aku harus menuturkannya. Oh ya, beberapa bulan FNI, apakah engkau pernah melihat sekelompok tiang berpakaian serba putih, memakai kedok asetan dan menunggang kuda sambil mengeluarkan suara siulan aneh yang menyeramkan? Aku tidak pernah melihat mereka, tapi kekasih Sye Keng Hau pernah melihat mereka, Tio Bun Yang memberitahukan. Oh kening orang tua pincang itu berkerut-kerut, kemudian menghela nafas panjang. Ak-ah-ah. Entah siapa ketua baru itu? Lo Ciam Puee tidak tahu sama sekali tidak tahu. Kini Kui Bin Pang itu belum bergerak, karena belum menemukan tetuanya, orang tua pincang memberitahukan namun belum lama ini, dua pelindung sudah pergi menemui ketua baru itu, kalau begitu apa hubungannya dengan pihak pulau Hang Hwang Chu? Aku tanya Tio Bun Yang M. Kira-kira hampir 100 tahun lalu, ketua Kui Bin Pang memasuki Tionggoan seorang diri, tutur orang tua pincang. Pada waktu itu, di rimba perselatan Tionggoan justru muncul seorang pendekar yang memiliki Hang Hwang Leng, tanda perintah burung Phoenix. Pendekar itu tahu tentang ketua Kui Bin Pang memasuki daerah Tionggoan, Oh Tio Bun Yang Tertarik. Nama pendekar itu Tio Poetian, Tio Poetian Tio Bun Yang Tertegun Dia, Dia adalah kakeku, benar, orang tua pincang manggut-manggut. Maka tadi ku bilang ada kaitannya dengan Hang Hwang Chu, kemudian bagaimana tanya Tio Bun Yang semakin tertarik. Tio Poetian dan ketua Kui Bin Pang bertemu di suatu tempat, setelah itu tiada kabar beritanya lagi mengenai mereka, orang tua pincang menjeleng-gelengkan kepala dan melanjutkan, kini setelah ketua baru itu muncul, barulah aku tahu bahwa ketua lama itu terpukul oleh Tio Poetian hingga jatuh ke dalam jurang, Oh Tio Bun Yang mengerutkan kening. Kakeku juga terluka cuma terluka ringan, sahut orang tua pincang sedang menambahkan. Ketua baru Kui Bin Pang mengumpulkan para anggota, namun mereka masih belum menemukan tetuanya. Lo Chiam Poe, kenapa kakeku bertarung dengan ketua Kui Bin Pang itu tanya Tio Bun Yang ingin mengetahuinya. Memang sungguh di luar dugaan, orang tua pincang menjeleng-gelengkan kepala. Ternyata kakekmu tahu tujuan ketua Kui Bin Pang memasuki Tionggoan, maka mencegahnya di tempat itu, apa tujuan ketua Kui Bin Pang ke Tionggoan ingin menyelidiki situasi rimba perselatan Tionggoan, setelah itu dia akan menyerbu tujuh partai besar di Tionggoan. Ketua Kui Bin Pang ingin menguasai rimba perselatan Tionggoan oh 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 Tio Bun Yang manggut-manggut. Ternyata begitu, lalu bagaimana berhubung ketua Kui Bin Pang tiada kabar beritanya, maka tetua dan dua pelindung Kui Bin Pang pun berunding, dan bersepakat membubarkan perkumpulan itu, kenapa harus dibubarkan tanya Tio Bun Yang. sebab, orang tua Pincang menghela nafas panjang. Kui Bin Pang tergolong perkumpulan sesat dan jahat, namun cuma bergerak di sekitar Gurun Sihih sampai di Giyok Bun Kuan, kota perbatasan. Oleh karena itu, Kui Bin Pang bermaksud mengembangkan sayapnya ke Tionggoan, ternyata begitu Tio Bun Yang manggut-manggut. Tapi sungguh di luar dugaan, kini malah muncul seorang ketua Kui Bin Pang baru, ya ah ah orang tua Pincang menghela nafas. Sepertinya sudah ditakdirkan, karena orang itu yang menemukan mayat ketua lama berikut buku catatan ilmu silat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para anggota pun tahu bahwa Tio Po Tian majikan pulau Hang Huang Chu yang memukul jatuh ketua lama itu ke dalam jurang, maka, mereka bertekad membalas dendam. Oh Tio Bun Yang mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana kepandaian ketua lama itu sangat tinggi sekali, sebab ketua lama itu memiliki perkut inset keng, tenaga hawa dingin beracun, orang tua Pincang memberitahukan. Siapa yang terkena perkut inset keng, ilmu pukulan hawa dingin beracun, pasti mati menggigil kedinginan karena terkena racun, kalau begitu, perkut inset keng sama seperti Pak Kek Sin Kang tanya Tio Bun Yang. Agak berbeda, sahut orang tua Pincang menjelaskan. Sebab perkut inset keng mengandung racun, sedangkan Pak Kek Sin Kang tidak. Lagi pula perkut inset keng jauh lebih lihai dan hebat dibandingkan dengan Pak Kek Sin Kang, kakeku mampu memukul ketua lama itu ke dalam jurang, itu pertanda kepandaian kakeku lebih tinggi, bukan betul, orang tua Pincang manggut-manggut. Tapi ada satu hal yang sangat memingungkan, hal apa aku dengar, kepandaian ketua baru itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ketua lama. Aku, aku sungguh tidak habis berpikir tentang itu mungkin, ketua baru itu juga mempelajari ilmu silat tinggi lain, ujar Tio Bun Yang. Maka kepandaiannya jauh lebih tinggi dari ketua lama, memang mungkin, orang tua Pincang manggut-manggut lagi dan memberitahukan. Ketua baru itu pun telah memiliki ilmu sesat, ilmu sesat yang bagaimana? Ilmu sesat itu dapat mengendalikan pikiran orang, maka siapapun yang terkena ilmu sesat tersebut, pasti akan menuruti semua perintahnya. Oh, kalau begitu, para anggota Kui Bin Pang pasti sudah terkena ilmu sesatnya justru tidak. Kok tidak? Karena para anggota telah bersumpah setia, jadi tidak perlu dipengarungi dengan ilmu sesat itu. Sebab kalau ada anggota yang tidak setia, pasti dihukum mati, kalau begitu, mungkinkah Kui Bin Pang akan menyerbu ke pulau Hang Hwang Chu untuk sementara ini? Tidak, sebab mereka belum menemukan tetua Kui Bin Pang. Lagi pula Kui Bin Pang belum berani bertindak begitu sebelum menguas air rimba perselatan Tionggoan, jadi Kui Bin Pang berniat menguas air rimba perselatan Tionggoan, tanya Tio Bun yang terkejut. Ya, orang tua Pincang menghela nafas panjang. Ketua lama pun berniat begitu, tapi tidak terlaksana karena terhalang oleh Tio Po Tian, majikan pulau Hang Hwang Chu. Kini, maksud lo Ciam Pue kini tiada seorang pun yang dapat menghalanginya ya. sebab orang tua Pincang menjelenggelengkan kepala. Kepandaian ketua baru itu sangat tinggi sekali. Terus terang, Tio Taise tidak mampu menandinginya, lo Ciam Pue kenal pamanku tidak kenal, namun belum lama ini. Aku telah menyelidikinya, maka tahu tentang dirinya. Oh oh Tio Bun yang manggut-manggut, kemudian memandang orang tua Pincang itu seraya bertanya, lo Ciam Pue kok tahu jelas sekali piyengenai seluk belukui bin pang anak muda orang tua Pincang menatapnya tajam. Aku akan memberitahukan mengenai identitas diriku, namun engkau tidak boleh memberitahukan kepada siapapun, termasuk muridku itu titik. Engkau boleh memberitahukan pada Lin Peng Heng, Gowohon Tiong dan para penghuni Hang Hwang Chu, lo Ciam Pue, Tio Bun yang tanpa kebingungan. Aku tidak boleh memberitahukan kepada siapapun, termasuk Sia Keng Hau, tapi boleh memberitahukan kepada kakekku, kakek Gowohon dan para penghuni pulau Hang Hwang Chu. Aku, aku jadi bingung, maksudku engkau tidak boleh memberitahukan kepada orang lain maupun teman-temanmu. Hanya boleh memberitahukan kepada tingkatan tua saja, oh oh Tio Bun yang manggut-manggut maiklah. Aku berjanji, lo Ciam Pue, mengerti. Anak muda, ujar orang tua Pincang dengan suara rendah. Tetua kui bin pang itu adalah ayahku, haaah Tio Bun yang terperangah. Maka aku tahu jelas sekali tentang perkumpulan itu, namun, orang tua Pincang menjeleng gelengkan kepala, aku sudah tidak mau bergabung dengan kui bin pang, karena kui bin pang bertujuan jahat, lo Ciam Pue, Tio Bun yang memandangnya. Bagaimana seandainya pihak kui bin pang berhasil menemukan lo Ciam Pue, haaah orang tua Pincang tertawa gelak. Tidak mungkin, sebab aku cukup cerdik. Maksud lo Ciam Pue ketua baru itu tidak kenal aku. Meskipun ia mengenali ilmu silatku, tetapi, aku telah mengubah semua gerakan ilmu silatku, oh oh Tio Bun yang tersenyum. Jadi si Eken Hau juga mempelajari ilmu silat lo Ciam Pue yang telah diubah itu ya, orang tua Pincang mengangguk. Kok lo Ciam Pue bisa berpikir sampai ke situ sebelum ayahku meninggal sudah menceritakan tentang kui bin pang dan ketua lama itu bahkan ayahku pun khawatir kelak akan muncul ketua kui bin pang. Oleh karena itu, setelah ayahku meninggal, aku mulai mengubah semua ilmu silat ayahku itu, lo Ciam Pue sungguh cerdas ujar Tio Bun yang sambil tersenyum. Oh ya, bagaimana kepandaian lo Ciam Pue dibandingkan dengan ketua baru itu cuma bisa bertahan sekitar 30 jurus, sahut orang tua Pincang dan menggeleng-gelengkan kepala. Kok lo Ciam Pue tahu aku pernah membuntuti para anggota kui bin pang, sampai di suatu tempat aku menyaksikan ketua baru itu sedang mempertunjukkan kepandainya, Oh oh Tio Bun yang manggut-manggul seraya bertanya, kalau begitu, siapa yang mampu menandingi kepandaian ketua kui bin pang itu mungkin engkau, anak muda, orang tua Pincang menatapnya. Aku Tio Bun yang tertegun. Kepandaian ku, anak muda orang tua Pincang tersenyum. Jangan merendah lagi, aku sudah tahu jelas tenung kepandaianmu, lo Ciam Pue, oleh karena itu, tambah orang tua Pincang. Aku memang sengaja menemuimu. Mengenai kui bin pang, engkau harus berunding dengan ayahmu dan para tingkatan tua lainnya, ya, Tio Bun yang mengangguk. Oh ya, engkau harus ingat pesan orang tua Pincang. Jangan beritahukan kepada si Aikeng Hau tentang diriku ya, lo Ciam Pue, Tio Bun yang mengangguk lagi. Baiklah, orang tua Pincang menepuk bahu Tio Bun yang selaya berkata, anak muda, semoga kita berjumpa lagi ke La Klo Ciam Pue, sampai jumpa, anak muda ucap orang tua Pincang dan sekaligus melesat pergi. Kening Tio Bun yang berkerut-kerut. Ia masih belum bertemu siang koan Goat Nio, ini sudah sangat memusingkannya, kini malah timbul urusan tersebut. Tio Bun yang menghela nafat panjang, lalu melesat pergi. Terima kasih telah menonton!